Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang lompat jauh gaya berjalan di udara Padahal untuk tahapan klinik lompat jauh gaya berjalan di udara Yang pertama, awalan Tolakan posisi tubuh ketika malain di udara dan posisi ketika lompat pendaratan Yang pertama, awalan Jadi awalan seorang pelar Melakukan sprain secepat-cepatnya Untuk mencapai pertemuan mengulakan Yang kedua yalah pengkuat Pengkuat yang digunakan pada lompat jauh gaya berjalan di udara Yang digunakan satu kaki terkuat Dan yang ketiga yalah posisi ketika di udara Jadi pada lompat jauh gaya jongkok posisi badan ketika di udara itu bersama halnya dengan jongkok Kemudian gaya menggantung posisi badan Seolah menggantung dengan kedua tangan terus ke atas Namun pada gaya berjalan di udara itu posisi barat kaki itu sama dengan halnya berjalan di darat Namun kebedaannya adalah ketika melakukan isi badan di udara itu kedua kaki itu di air secepat mungkin Dan yang terakhir adalah mendarat Jadi posisi belakang pendaratan yaitu menggunakan dua kaki dengan kedua lutut mendarat Sekian pertemuan kita kali ini dan sampai jumpa di belajaran Terima kasih telah menonton!